PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Cerita kilas balik sejarah asal mula sosok Wali Paidi, dan sekarang admin akan mengisahkan sepotong cerita masa kecil Wali Paidi. PEMBICARA 1 Berjalanlah dengan menunduk seorang kiai kampung yang sudah sepuh, tampak sarungnya yang lusuh pemberian orang lima tahun yang lalu, dan baju takwa yang sudah tidak bisa dibilang putih, menghiasi tubuhnya yang ringkih. Kiai ini menuju musola sederhana yang berada di samping rumahnya, karena kiai ini mendengar suara tangisan seorang anak kecil yang begitu menyayat hati ketika sholat duha dari dalam kamarnya. Setelah dicarinya, ternyata suara itu berasal dari dalam musola di samping rumahnya. Kiai sepuh ini dengan agak gemetar memasuki musola, setelah membuka pintu pagar dari kayu yang sudah lapuk, kiai ini masuk ke dalam. Dilihatnya ada anak kecil yang bersandarkan dinding, duduk bersila dengan memangku sebuah alkuran. Tampak pundak anak kecil terlihat berguncang-guncang karena menahan tangisannya yang memilukan. Kiai sepuh ini mendekati anak tersebut, setelah dekat, barulah kiai sepuh ini mengenali siapa anak ini. Loh, nak Paidi, mengapa kok nangis begitu, ucap kiai dengan memegang pundak Paidi kecil. Ini mbah, dalam surat Al-Baqoroh diterangkan kalau kayu bakar neraka itu adalah para manusia. Ucap Paidi kecil dengan suara terbata-bata. Nak, kamu kan masih kecil, kamu masih suci, kamu gak akan masuk neraka. Ucap kiai menghibur. Dengan suara bergetar, Paidi kecil ini menjawab. Bah, kalau panjenengan pernah lihat tungku pembakaran, pasti yang dimasukkan ke tungku pertama kali untuk menyalakan api adalah ranting-ranting kecil. Paidi kecil menunduk, terdengar suara tangisannya semakin keras. Tampak Quran yang di pangkunya basah terkena air matanya. Kiai sepuh ini gemetar kakinya mendengar jawaban Paidi kecil, dan Kiai sepuh ini jatuh terduduk, Kiai sepuh ini menangis sesungguhkan. Ya Allah, astagfirullah, rintih Kiai sepuh. Paidi kecil terkejut, serta merta dia merangkul Kiai sepuh. Dia merasa bersalah, karena menyebabkan Kiai sepuh bersedih, jadilah keduanya saling bertangis-tangisan. Mbah, jenengan gak usah bersedih. Saya tahu dan bersedia menjadi saksi kalau Mbah Kiai adalah orang yang baik, dan saya yakin kalau Mbah Kiai kelak terhindar dari api neraka. Ucap Paidi kecil menghibur. Dengan masih menangis, Kiai sepuh ini menjawab, Nah, dalam tungku pembakaran, kayu yang paling lama dan terakhir dibakar adalah kayu bongkotan, kayu yang sudah tua seperti aku ini. Tidak bisa dicegah lagi, pecahlah tangisan keduanya. Mereka saling berangkulan, dan sama-sama menangis. Pemandangan yang begitu menyayat hati. Esok harinya, Kiai sepuh ini sakit, Kiai sepuh tiada henti-hentinya menangis. Kalau ditanya orang-orang yang menjenguknya, mengapa Kiai tiada berhenti menangis? Kiai hanya menggelengkan kepala dan terus menangis. Satu minggu kemudian Mbah Kiai ini dipanggil yang maha kuasa. Wali Paidi Episode 19 Wali Paidi pertama diberitahu oleh Nabi Yulohidir, kalau dia adalah wali pengganti. Beliau mengalami kekagetan yang lumayan menggoncangkan dirinya. Sejak pengangkatan itu, dirinya sering sakit. Setiap bulan minim dua kali wali Paidi sakit, kadang tiba-tiba kepalanya pusing dan tubuhnya greges. Tulangnya serasa mau copot, dan setiap diobati, penyakit itu tetap saja menghampiri dirinya, seakan obat-obatan tidak mempan melawan penyakitnya. Akibatnya, wali Paidi sering tidak hadir di acara-acara yang biasa ia hadiri, seperti ngopi bareng, remian, maleman, melekan, sampai bolo-bolo meledeknya seperti orang kere yang manja. Wali Paidi juga gak ngerti dengan keadaan tubuhnya yang tidak seperti biasanya ini, sampai akhirnya Nabi Hidir menemu dirinya lagi. Nabi Hidir datang dengan tampilan seperti selesmen, sales produk air mineral. Nabi Hidir menjelaskan kepada wali Paidi, setiap wali menanggung bala atau menjadi tameng setiap bala yang diturunkan oleh Allah kepada umatnya. Setelah menaruh barang dagangannya, Nabi Hidir menjelaskan lagi, bala yang turun ditanggung oleh para wali sesuai tingkatan masing-masing wali, semakin tinggi derajat wali, semakin berat juga bala yang ditanggungnya. Dulu, almarhum Habib Abu Bakar as-Segaf ketika meninggal, perutnya ketahuan bolong karena menanggung bala umat yang dinaunginya, beliau adalah kutub, pemuka, dan sultan para wali. Sedang tanggungan bala yang paling ringan adalah sakit kepala, awak greges seperti yang kamu alami itu. Wali Paidi manggut-manggut, dia jadi mengerti kalau dia adalah wali pemula, wali pengganti, atau wali badal. Matur Suwun, maklum wali anyar-anyaran jadinya manja. Ucap wali Paidi, Nabi Hidir berkata lagi, bersikaplah biasa seperti orang yang tidak sakit, mereka para wali juga mengalaminya, tapi mereka menyembunyikannya. Nabi Hidir berdiri lalu beranjak pergi, baru berjalan beberapa langkah Nabi Hidir menoleh dan berkata lagi, oh ya, setiap ada orang yang memuji-mujimu, kamu juga akan merasakan sakit seperti itu. Wali Paidi episode 20 Wali Paidi dengan perasaan gundah, berniat pergi ke Tulung Agung, Soan ke Mas Kiai. Dia sudah gerah ketika banyak yang melaporkan kepadanya, kalau sekarang banyak para murid Mas Kiai kesana kemari, menjual nama Mas Kiai untuk kepentingan dirinya pribadi. Meminta uang dan minta dihormati secara berlebihan. Ketika memasuki gerbang pondok, Wali Paidi melihat banyak orang duduk di sebelah musola, sekitar lima orang yang duduk di situ, terlihat mereka adalah orang penting di pondok sini. Ada perlu apa Mas? Tanya salah satu dari mereka. Soan ke Mas Kiai? Jawab Wali Paidi. Oh ke Romo Kiai? Jawab mereka, terlihat dari jawaban itu, kalau mereka tidak suka dengan sebutan Mas Kiai yang disebutkan oleh Wali Paidi. Karena menurut mereka, kurang sopan. Wah, sekarang Romo Kiai tidak dindalem, sampeyan ke makam aja dulu, menunggu di sana. Jawab mereka, Ingi. Jawab Wali Paidi. Ketika Wali Paidi mau beranjak pergi ke makam, ada suara yang memanggilnya, Di. Paidi, ayo melu aku. Wali Paidi menoleh, dilihatnya Mas Kiai yang memanggilnya. Wali Paidi berbalik mendekati Mas Kiai dan mencium tangannya. Serentak kelima orang yang duduk di sebelah musola, berdiri berniat ikut salaman ke Mas Kiai. Ternyata mereka duduk di situ juga menunggu Mas Kiai. Mas Kiai mengangkat tangannya, beliau memberi isyarat kalau beliau tidak mau disalami. Mereka lalu duduk kembali. Wali Paidi mengikuti Mas Kiai keluar dari pondok. Mas Kiai menuju mobil yang berada di depan gerbang. Mas Kiai menyuruh Wali Paidi masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil sudah ada adik-adik Mas Kiai. Wali Paidi menyalami mereka. Mas Kiai mengarahkan mobilnya ke selatan. Wali Paidi tidak tahu diajak kemana. Mobil itu baru berhenti ketika di depannya ada warung kopi. Mas Kiai turun diikuti adik-adiknya. Wali Paidi mengikuti di belakang. Warung kopi ini terlihat sederhana tapi dari aroma kopinya, terasa kalau kopi di warung ini terasa nikmat. Adik-adik Mas Kiai duduk agak menjauh. Sedang Wali Paidi dan Mas Kiai duduk satu meja. Wali Paidi belum berani mengutarakan niatnya ke Mas Kiai. Baru setelah pesanan kopi datang dan Mas Kiai tampak sudah menyeruput kopinya dan mulai menyalakan rokoknya, Wali Paidi berniat mengutarakan unek-uneknya. Dari rumah saja di, Mas Kiai mendahului bertanya. Iya Mas Kiai. Jawab Wali Paidi. Begini di, kadang Allah menguji hambanya dengan mendatangkan orang yang berniat menipu kepada kita. Apakah hati kita akan terusik dengan hal tersebut atau tidak? Seyokianya kita dalam menata hati, tidak boleh membedakan siapapun yang datang kepada kita. Hati kita tidak boleh kemasukan sifat benci ataupun tidak suka kepada siapapun, kata Mas Kiai. Setelah menghisap rokoknya, Mas Kiai berkata lagi, Allah mengujiku dengan mendatangkan para murid yang suka menjual namaku, suka meminta atas namaku. Dalam hal ini, tidak boleh sedikitpun di dalam hatiku ada rasa benci atau tidak suka terhadap mereka, karena Allah lebih berhak memutuskan apa yang dikehendakinya. Aku hanya membimbing mereka. Kadang Allah mengirim orang untuk menipuku, apakah hatiku akan sedih dengan uang ratusan juta yang raib karena ulah mereka? Apakah hatiku akan benci kepada mereka? Ini semua ujian di. Kadang untuk menghajar napsuku, aku malah memberi uang kepada mereka yang pernah menipuku. Kita harus menjaga hati kita, jangan sampai kemasukan sifat-sifat tercelah. Wali Paidi menunduk dan tanpa bisa dicegah berlinanglah air matanya. jangan lupa untuk menonton! Terima kasih.